Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Banyak warga yang berdiri di badan jalan menuju lokasi kebakaran membuat laju mobil damkar agak tersendat dan menghambat upaya pemadaman. Setelah Berjibaku melakukan pemadaman selama satu jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jangan lupa, dampaknya sekitar dua rumah, sudah pulang-pulang. Oh yang terdampak juga dua? Ya terdampak dua, terus itu kejadian sekitar jam 2 tadi, jam 2, jam 14. Sudah dapat ditangani sekitar satu jam, api sudah bisa dipadamkan. Sekarang pendinginan sudah selesai. Untuk armada, kita dari damkar di semua turun, kita menangani unit. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat munculnya api. Ririn Binti dan Deddy Isaryanto melaporkan. Terima kasih telah menonton!